Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan mengerjakan, menerjemahkan halaman 175, 76, dan 177. Nah, di sini ada tugas. Nah, kita lihat apa tugasnya. Nah, ini dia perterjemahannya. Kita akan menulis pernyataan si Udin yang cocok masing-masing pernyataannya itu dengan gambar, gambar-gambar. Gambarnya ada di halaman 175. Nah, ini dia. Jadi, pernyataan si Udin pada halaman 174, kita akan cocokkan dengan gambar 176. Nah, ini ada 6 gambar. Jadi, 6 pernyataan si Udin akan kita cocokkan dengan gambar. Bagaimana mengerjakannya? Nah, ini dia. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari masing-masing gambar secara seksama. Nah, ini dia. Kita lihat ada gambarnya. Gambar kepala sekolah sedang upacara bendera pada hari Senin. Nah, ini dia. Ya, 6 gambar. Yang mana yang cocok. Nah, ya. Kedua, kita akan membaca percakapan yang di atas kembali. Jadi, di halaman 174 ya, kita baca kembali. Dan, terakhir, kita akan berdiskusi atau mendiskusikan pernyataan yang cocok masing-masingnya itu dengan gambar-gambar yang ada di bawah, di halaman 176. Terakhir, kita akan menuliskan pernyataan-pernyataan itu di dalam selembar kertas. Nah, kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan kalimatnya itu secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Ya. Nah, itu dia. Ini ada gambarnya. Nah, kita cocokkan. Kita kecilkan dulu ya. Ini sudah saya buat teksnya. Nah, kita lihat contohnya dulu ya. Di halaman 177. Iya. Nah, gambar pertama. Nah. Kita kopikan saja. Kita pastikan di sini. Nah. Kita kecilkan. Ya. Hmm. Ini mungkin bisa kita perbesar dikit ya. Nah, itu dia. Ya. Gambar pertama. Ini. Kepala sekolah mengumumkan lomba kelas di hari Senin pada upacara bendera. Ya. Nah, gambar kedua lagi. Yang mana biasanya? Bukan biasanya ya. Yang mana yang cocok. Ini sudah ya. Kita perbesar sedikit. Jadi 125. Nah, ini dia. Nah. Picture 2. Ya. Ini yang mana? Sudah lomba kelas. Kemudian kembali ke sekolah. Ya. Dan menyadari bahwa banyak meja dan kursi sudah tua dan kotor. Dan beberapa juga sudah hilang kakinya. Nah, ini nomor 2. Ya. Jangan lupa tanda baca. Perhatikan. Ya. Realize. Ini pakai Z ini ya. Many dash titik koma huruf besar huruf kecil perhatikan. Gambar ketiga. Gambar ketiganya gimana? Nah, ini dia. Mereka rapat di sore hari. Nah, mana cerita rapatnya? Ini dia. Setuju untuk pada sore hari kami rapat dan setuju untuk datang pada hari Sabtu guna memperbaikinya. Nah, ini kita kopikan untuk gambar ketiga. Nah. Gambar empat. Gambar empat apa? Kita lihat. Nah, mereka pada hari Sabtu sore pada hari Sabtu ya ada membawa alat-alat kebersihan. Nah, kita lihat yang mana dia. nah, ini dia ya sampai So'un ya jadi masing-masingnya ada membawa sesuatu dari rumah. Ada bawa paku, ada bawa palu ya kemoceng dan lain-lainnya untuk memperbaiki dan mempercantik ruang kelasnya. gambar lima. Nah, dalam gambar lima apa? Nah, mereka mengerjakan ya, mengerjakan perbaikan terhadap kelas mereka. Nah, kita lihat. nah, ini dia. Some of us wash the desk and chair. Nah, beberapa mempercantiknya. Nah, itu dia. Ya. dan ada yang memperbaiki kaki meja dan kursi tersebut. Ini dia. Nah. Lanjut. Gambar enam. Tunggu. Gambar enam. Gambar enam apa? Wah, ini sudah kinclong ya. Artinya, hasil, hasil dari kerja keras mereka. Nah, ini dia. Sekarang, meja dan kursi kami sudah bersih dan kuat. Dan kami memenangkan hadiah pertama lomba kelas. Nah, itu dia. Sudah kinclong. Nah, ini jangan lupa titik ya. Nah, karena tanda baca. Ingat, tanda baca. Ya. Nah, itu dia. Kita perbesar. Mudah-mudahan bisa terbaca. ya ini dia. Nah, Nah, itulah untuk kerjemahan untuk halaman 173, bukan, 175, 76, dan 177. Kita sudah mengerjakan tugas di halaman 177. Nah, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa sampaikan kepada teman. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel-nya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.